Ahlan wasahlan guys, selalu menarik HP dengan spesifikasi gahar, tapi dijual dengan harga yang terjangkau, seperti yang satu ini. Bagaimana enggak, HP ini udah pake beberapa fitur terbaik di tahun 2020. Tapi HP ini punya saingan ketat dari anak perusahaannya sendiri, yaitu Poco F2 Pro. Saya sendiri sudah menggunakan keduanya, dan saya lebih suka Xiaomi Mi 10T. Walaupun harga Poco F2 Pro sekarang sudah setara, tentunya pilihan ini bukan karena Mi 10T adalah pilihan terbaik, melainkan ini kembali ke masalah selera. Alasan utama saya memilih Xiaomi Mi 10T adalah layarnya. Iya, saya lebih memilih layar IPS dengan refresh rate tinggi, daripada panel AMOLED dengan refresh rate 60Hz. Tapi dengan syarat, panel IPS yang berkualitas, dan kualitas layar pada Mi 10T menurut saya udah oke banget. Sebenarnya kalau kita mau hitung-hitung kelebihan layar di antara keduanya, Poco F2 Pro mengambil poin yang lebih banyak. Yang pertama, kontras yang infinit. Kedua, layar fullscreen tanpa tompel. Ketiga, lebih aman dari bleeding. Dan terakhir, lebih hemat daya. Tapi tetap aja, refresh rate 144Hz mengambil poin besar pada perbandingan ini, berkat pengaruh yang besar pada kenyamanan para pengguna, setidaknya bagi saya pribadi. Begitu juga, panel yang lebih hemat daya pada Poco F2 Pro bisa dibayar dengan kapasitas baterai yang sedikit lebih besar pada Mi 10T. Bagi saya, kekurangan yang paling terasa di layar Mi 10T adalah kontrasnya yang masih rendah. Dan ini paling terasa kalau kita pakai HP di ruangan yang gelap, karena bagian hitam yang ditampilkan terlihat abu-abu dan kurang pekat. Jadi udah jelas, setiap layar memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, dan tentunya nggak ada pilihan yang salah atau benar di antara keduanya. Lanjut ke alasan kedua, kenapa saya pilih Mi 10T dibandingkan Poco F2 Pro, yaitu kameranya. Seperti yang kalian tahu, Poco F2 Pro punya sensor yang selevel lebih tinggi, AMX686 vs AMX682 pada Mi 10T. Tapi saya memilih Mi 10T karena hasil foto yang lebih akurat dan natural, dibanding Poco F2 Pro yang memiliki masalah dengan purple tint. Alasan ketiga, perhatian yang lebih pada varian rendah HP-nya. RAM 8GB LPDDR5 pada Mi 10T dibanding RAM 6GB LPDDR4X pada varian rendah Poco F2 Pro. Alasan terakhir adalah speaker yang udah stereo, dibanding speaker mono pada Poco F2 Pro. Tapi Poco F2 Pro punya headphone jack yang mana tidak tersedia di Mi 10T. Tak lupa, Poco F2 Pro juga punya cooling system yang lebih advance dibandingkan Mi 10T, jadi kalian bisa mengharapkan suhu yang lebih adem ketika HP digunakan untuk main game berat. Jadi manakah HP yang kalian pilih? Tulis aja di kolom komentar. Sekarang kita fokus ke review Mi 10T, HP ini memiliki desain dan build quality yang premium. Bagian depan dan belakang dilindungi Corning Gorilla Glass 5, sedangkan frame dibuat mengkilap sehingga menambahkan kesan mewah. Selain itu, tombol volume di HP ini terasa solid dan mantep. Tombol power juga difungsikan sebagai fingerprint sensor yang responsif dan cepat. HP ini tidak memiliki IP rating, tapi gak apa-apa mengingat harga yang terjangkau. Satu hal yang saya keluhkan adalah ukuran dan bobotnya yang terbilang berat. Menurut saya sudah saatnya bagi Xiaomi untuk membuat versi compact dari HP-HP-nya, karena tidak sedikit orang yang mengeluhkan masalah ini. Dan di sisi lain, banyak orang kesulitan mencari HP compact, tapi dengan rasio spesifikasi dan harga sebaik HP-HP dari Xiaomi. Yang saya bayangkan dengan versi compact adalah ukuran layar antara 5,8 sampai 6,2 inch, dan kapasitas baterai antara 4200 sampai 4500 mAh. Selain kedua hal tersebut, spesifikasinya sama persis. So, semoga aja kita akan melihat ini di waktu mendatang. Sekarang kita bahas layarnya. Sudah saya sebut bahwa kualitas layar di HP ini terbilang baik, dari warna, smoothness, begitu juga kecerahan layar yang fleksibel. Karena kecerahan layar bisa diatur dari lumayan terang sampai redup banget, yang tentunya nyaman digunakan di kondisi terang ataupun gelap. Refresh rate tingginya juga dibarengin fitur adaptif, yang bisa menurunkan frame rate secara otomatis untuk menghemat baterai. Dan bisa saya konfirmasi hal ini terbukti efektif. Setelah menjalankan tes YouTube sebanyak 4 kali di setiap mode, ternyata mode 144Hz unggul pada 3 dari 4 tes dengan pengurangan baterai yang lebih sedikit. Tes selanjutnya, layar dibiarkan menyala selama 12 jam penuh dengan kecerahan yang sama persis. Pada mode 144Hz, baterai berkurang 29%. Dibandingkan mode 60Hz yang baterainya berkurang 32%. Mungkin hal ini dikarenakan mode standar akan selalu stabil di 60Hz, berbeda dengan mode adaptif yang bisa menurunkan dari 144Hz sampai 30Hz. Tentunya hal ini tidak berlaku jika HP sambil digunakan, yang jelas mode refresh rate tinggi akan memakan daya yang lebih besar jika HP aktif digunakan. Untuk performanya, HP ini bisa mendapatkan skor tinggi dengan stabil pada pengujian Antutu Benchmark sebanyak 4 kali. Selanjutnya, stress test pada aplikasi 3DMark dan hasilnya hampir tidak ada penurunan. Tes terakhir CPU throttling, disini performa turun 8% pada pengujian pertama dan turun 19% pada pengujian kedua. Sebagai catatan, pengujian ini saya lakukan di suhu ruangan yang lumayan dingin, jadi ada kemungkinan kalian mendapatkan skor yang lebih rendah atau lebih tinggi sesuai kondisi. Pada game PUBG Mobile, kalian disajikan pilihan grafik 90fps, yang bisa dijalankan dengan sangat stabil, walaupun digunakan dalam waktu yang lama dan HP sudah terasa agak hangat. Game lainnya yang mendukung refresh rate tinggi adalah Dead Trigger 2. Game ini bisa memanfaatkan seluruh potensi dari layarnya dan bisa berjalan dengan stabil tanpa penurunan yang terasa. Game yang belum berjalan mulus apalagi kalau bukan Genshin Impact, karena saya sering merasakan adanya frame drop di mode 60fps. Sebenarnya bukan cuma HP ini, tapi kebanyakan HP mengalami hal yang sama. Satu-satunya device yang pernah saya coba dan bisa menjalankan game ini dengan stabil, hanya iPad Pro 2020. Untuk main PUBG 90fps selama 1 jam penuh, baterai hanya berkurang 17%, dan pada Genshin Impact baterai berkurang 19%. Tentunya ketahanan baterainya sudah bagus banget, jadi HP ini cocok menjadi pendamping bagi kalian yang suka main game. Sama seperti selai safwah yang cocok jadi pendamping roti. Selai yang disebut halwa tahiniah ini dibuat dari bahan wijen, kacang almon, dan susu. Biasanya kalian nemuin halwa tahiniah ini sebagai oleh-oleh haji, tapi sekarang kalian nggak perlu jauh-jauh lagi, karena kita sudah produksi dengan kualitas yang tidak kalah. Bagi yang minat, cek aja link yang ada di deskripsi video. Sekarang kita bahas kameranya. Awalnya saya agak ragu, karena sensor kamera utama yang digunakan, persis seperti yang kita temukan di Poco X3 NFC, yang harganya jauh lebih murah. Tapi setelah membandingkan langsung, ternyata Mi 10T lebih unggul dari segi warna dan noise pada fotonya. Hasil dari kamera utama memiliki warna yang natural dan ketajaman yang terbilang baik. Menggunakan mode 64MP akan menambahkan ketajaman fotonya. Selain itu, hasil fotonya lebih bersih dari noise seperti yang bisa kita lihat di sampel ini. Untuk dynamic range-nya terbilang kurang baik, dengan mode auto HDR, bagian terang dari foto kadang-kadang overexposed, seperti yang bisa kita lihat di bagian langit. Kalian bisa aktifkan mode HDR untuk mengatasi masalah ini, atau menggunakan Google Camera. Di foto ini, bagian highlight di ujung kanan bisa diselamatkan, dan bagian shadow lebih terekspos dengan baik. Google Camera beberapa kali menghasilkan foto dengan exposure yang lebih seimbang, seperti sampel ini yang mana hasil dari kamera bawaan terlalu terang. Ciri-ciri lain dari Google Camera adalah kontras yang lebih kuat, dan ini bisa jadi kelebihan atau kekurangan tergantung selera masing-masing. Dalam kondisi low light, HP ini bertahan cukup baik. Pada mode malam, noisenya terbilang minim dan detail masih terjaga. Menggunakan mode malam pada Google Camera biasanya meningkatkan kecerahan hasil foto. Jujur aja, saya suka dengan hasil dari kamera bawaan yang karakternya sesuai dengan kondisi sebenarnya, tapi dengan detail yang lebih baik daripada Google Camera. Sekarang kita bandingkan mode manual 30 detik versus mode astrofotografi pada Google Camera. Lagi-lagi Google Camera menghasilkan foto dengan kontras yang kuat, sehingga detail di bagian gelap lebih pekat dibandingkan kamera bawaan. Jika kita zoom, maka terlihat foto dari Google Camera lebih bersih dari noise. Tapi kamera bawaan unggul dengan foto yang sedikit lebih tajam. Begitu juga di sampel ini, yang mana tulisan lebih jelas di hasil dari kamera bawaan. Tapi di foto ini Google Camera unggul karena bisa menangkap detail yang lebih baik pada pohon-pohon di background. Untuk kamera ultrawide, maka hasilnya terbilang biasa saja. Menggunakan Google Camera bisa menambah detail tapi berimbas ke noise yang lebih banyak. Sedangkan pada kondisi low-light, Google Camera jelas lebih unggul dengan foto yang lebih tajam, noise yang lebih terjaga, dan warna yang lebih baik. Untuk kamera makronya, kita bisa mengambil foto objek dengan jarak yang dekat. Tapi karena resolusinya cuma 5MP, detail yang didapat masih kalah jika dibandingkan mode 64MP pada kamera utama. Sekarang kita bahas perekaman videonya. HP ini bisa merekam video 4K dengan detail yang terbilang tinggi, dan stabilizer yang efektif. Sayangnya hasil video masih memiliki warna yang oversaturated, seperti HP-HP Xiaomi lainnya. Selain itu, mode 60fps masih geter, karena electronic stabilizer nggak aktif walaupun dalam resolusi Full HD. Hasil video dari kamera ultrawide lebih stabil lagi, tapi dengan detail yang kurang baik. Keluhannya masih sama, yaitu warna yang oversaturated dan EIS yang mati saat merekam video 60fps. Mudah-mudahan aja ada update yang menyelesaikan masalah ini, karena Poco X3 NFC aja bisa stabil di mode 60fps. Masa mid-tenty nggak? Kalian bisa gunakan Google Camera untuk warna video yang natural, tapi dengan stabilizer yang tidak sebaik kamera bawaan. Oke langsung aja kita lihat sampel-sampel video dari HP ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Review Xiaomi Mi 10T versi Myer Gadget. Menurut saya HP ini worth it karena beberapa hal. Yang pertama, layar yang nyaman banget. Selain kualitas warnanya terbilang baik, refresh rate tinggi benar-benar menambah kenyamanan scrolling pada layar. Di beberapa kondisi, kontras yang tidak sebaik layar AMOLED kadang-kadang memang mengganggu. Walaupun saya jarang merasakan hal demikian. Performa dan ketahanan baterainya juga oke banget walaupun menggunakan refresh rate tinggi. Dan yang terakhir adalah kameranya yang semakin baik, di kondisi terang ataupun gelap. Beberapa keluhan pada HP-HP Xiaomi sebelumnya sudah diperbaiki di HP ini. Seperti purple tint pada fotonya dan night mode yang sekarang makin natural dan bersih dari noise. Hal yang masih perlu diperbaiki dari kameranya adalah hasil video yang oversaturated dan electronic stabilizer yang mati pada perekaman 60fps. Jadi menurut saya HP ini udah oke banget. Hanya saja saya berharap HP ini punya versi compact, tanpa ada penurunan spesifikasi, kecuali ukuran layar dan kapasitas baterai yang lebih kecil. Oke guys, mungkin cukup sampai di sini. Like videonya jika kalian suka dan dislike jika enggak. See you guys next time. Terima kasih telah menonton!